Ketiga pelaku ditangkap setelah melakukan penyerangan terhadap warga di Jalan Tinumbu yang mengakibatkan seorang ibu rumah tangga terluka pada bagian wajah. Dari hasil penyelidikan polisi, satu pelaku diduga merupakan provokator lantaran sering terlibat di setiap aksi tawuran yang terjadi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar. Dari penangkapan ketiga pelaku, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa busur, anak panah, serta batu dan pecahan kaca yang diambil dari lokasi penyerangan terakhir dari pelaku. Kini ketiga pelaku diancam pasal 170 dengan hukuman di atas lima tahun pejara. Kalau untuk motif ini memang hanya mau provokator saja supaya melakukan aksi bahaya dari warga melakukan aksi tawuran. Intinya seperti itu, karena di pijamatan Kujung Tanah dulu sering terjadi tawuran sehingga inilah yang menjadi atensi dari Bapak Kapolda, kemudian Bapak Kapolda, kami juga dari kursi Gunung Tanah. Tidak ada kaitannya dengan korban? Kalau korban sendiri tidak ada kaitannya. Karena ini orang tua sementara duduk-duduk di dalam rumahnya sehingga pada saat kejadian itu kemungkinan akibat pecahan kaca itu mengakibatkan luka panah wajah maupun lengan korban. Nah di tangan ini barang bukti yang didapatkan apa saja Bang? Pada saat kami mengamankan para pelaku itu kami amankan berupa 4 buah anak panah busur, kemudian 1 buah ketapet, kemudian...